Intro Halo pemirsa VOA Pop News Welcome back to VOA Pop News Masih edisi spesial Oscar Ini karena kita semuanya disini terutamanya masih demam Oscar Demam tinggi tapi bentar lagi juga turun kok pemirsa Anyway yang nonton penampilan Sam Smith pada malam penghargaan Oscar Pasti kepikiran ini kenapa ya Sam Smith malam ini kok jelek banget gitu penampilannya Dan banyak ternyata orang yang menuliskan mengenai komentarnya itu Bahwa penampilan Sam Smith malam itu agak kurang di media sosial Dan ternyata pemirsa gak cuma publik yang beranggapan demikian Karena si Sam Smithnya sendiri juga mengatakan bahwa ini adalah penampilan yang terburuk sepanjang segala masa Sam Smith banyak diperbincangkan setelah ia menggondol piala Oscar hari Minggu 28 Februari lalu Untuk kategori soundtrack terbaik Lagunya Riding on the Wall menghiasi film James Bond Spector Tapi sekarang ada berita lain Sam Smith mengatakan bahwa penampilannya malam itu adalah penampilan terburuknya Penyanyi berusia 23 ini mengatakan bahwa penampilannya jelek banget Bulan Oktober lalu ia pernah bilang bahwa lagu Riding on the Wall ini sulit untuk dimainkan di atas panggung Dan sebenarnya ia juga baru satu kali membawakan lagu tersebut Ia melakukan demo di studio dan demo itulah yang dipakai sebagai soundtrack specter Momen terburuk keduanya adalah ketika ia mengklaim bahwa ia adalah pria yang secara terbuka mengaku gay pertama yang memenangkan Oscar Klaim ini diucapkannya saat ia naik panggung untuk menerima pialanya Komentarnya memicu ketidaksukaan publik lewat media sosial Dan Sam Smith pun segera minta maaf Dan yang berikut ini adalah liputan oleh-oleh dari Vina Mugtadi di Los Angeles Yang berkesempatan datang ke FIDM Museum Atau Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Nah kalau pemirsa suka dengan desain, baju dan juga kostum yang dipakai di film-film Kita simak aja liputan berikut ini Wah kalau melihat kostum ini serasa ada di negeri dongeng ya Ini adalah kostum yang dikenakan aktris Lily Collins dalam film Cinderella ketika datang ke pesta dansa Busana mewah ini kini sedang dipamerkan di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Atau FIDM di Los Angeles, California Gaun ini adalah bagian dari pameran tahunan yang menampilkan kostum-kostum dalam film-film Hollywood Termasuk busana dari kelima film yang para desainernya mendapat nominasi Oscar kategori perancang kostum terbaik tahun ini Kelima film itu adalah Cinderella, Carol, Mad Max Fury Road, The Revenant, dan The Danish Girl Dalam The Danish Girl, Paco Delgado merancang kostum yang dikenakan aktor Eddie Redmaynes yang menjelma menjadi seorang transgender Lebih dari 100 kostum dari 23 film Yang ditampilkan dalam pameran kali ini Dan yang paling jadi favorit pengunjung adalah kostum dari luar galaksi Menurut Nick, ini adalah pameran satu-satunya di dunia Yang menampilkan kostum dari film-film blockbuster dan nominasi Oscar Oh my gosh, the highlight of the exhibition this year I think a big highlight for a lot of the fans is having the Star Wars costumes here Because it brings in fans that wouldn't normally come to a costume exhibition Pameran desain kostum film ke-24 ini diadakan sampai 30 April 2016 Hai Indonesia, apa kabar? If you're ever in Los Angeles, please, please, you're most welcome to come here to the fabulous FIDM museum And check out the Oscars costume exhibition Alright, bye, see you soon Indonesia Aduh, keren banget museumnya Fina Aku juga mau deh kalau ada museum fashion design ya Aduh, mudah-mudahan sempat deh kesana ya Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Woah, bye-bye Bye